Halo Bapak dan Ibu dan rekan-rekan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tidak lupa berbahagia. Dalam video kali ini, saya bersama dengan rekan saya Bapak Edi akan berdiskusi terkait peralihan hak atas tanah melalui wakaf. Pak Edi, luar biasa ya Pak. Semangat ya Pak kita hari ini. Yes, semangat. Terima kasih. Halo Pak Ardian. Harus semangat dong. Gimana Pak? Kita buka diskusi ini dengan pantun ya Pak. Pagi hari makan kelapa. Takap. Rasanya enak bikin tertawa. Takap. Kita di sini telah berjumpa. Takap. Untuk dialog yang istimewa. Takap. Mantap Pak Edi. Jadi kita mulai saja ya Pak dialog istimewa kali ini terkait wakaf nih Pak. Sebetulnya wakaf itu apa sih Pak? Kita pernah bahkan mungkin sering mendengar istilah ini tapi tidak mengerti. Baik Pak Ardian. Pengertian wakaf itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Nondang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah suatu perbuatan buku wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki oleh seseorang untuk dipergunakan dalam jangka waktu tertentu atau selamanya yang disesuaikan dengan keperluan atau kepentingan ibadah atau kemanfaatan umum dan yang dihubungkan dengan syariah. Jadi sudah ada ya Pak Edi undang-undang yang mengatur tentang wakaf yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004. Nah ada lagi nih Pak Edi istilah wakif. Wakif ini merupakan sebutan bagi subjek hukum dan atau pihak yang memberikan harta benda miliknya kepada pihak tertentu dengan tujuan tertentu sebagaimana diketahui dan disetujui oleh pemberi dan penerima wakaf. Betul sekali Pak Ardian. Selanjutnya kita akan berfokus pada pasal 11 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tadi. Setelah diserahkan harta benda wakif maka selanjutnya dipercayakan untuk dikelola oleh Nasir yang antara lain dilakukan pengelolaannya dalam bentuk administrasi benda wakaf. Mengawasi, mengembangkan, dan melindungi harta wakaf itu sendiri. Dan menambahkan Pak Edi, harta benda yang diwakafkan akan diikat dalam akad di mana disebutkan beberapa klausul ikrar wakaf di depan dua orang saksi dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf di mana pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang berwenang dan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Disebutkan pula dalam pasal 12, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Nasir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak mengelebihi 10%. Nah, ini menarik, berbeda dengan pengertian sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah, khususnya pasal 1 nih, yaitu bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Menyatakan bahwa pelepasan hak atas tanah merupakan kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar manusia warah. Dalam hal ini, tanah-tanah yang dilepaskan haknya biasanya disebut dibebaskan. Dan kemudian masyarakat yang awal mulanya seperti tanah-tanah tersebut akan mendapatkan kerugian, ganti kerugian seperti uang, tanah, pengganti, dan pemukiman ke Bali. Betul, Bang Edi. Demikian juga peralihan hak atas tanah dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria seperti yang ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 bahwa berdasarkan hak menguasai yang biasanya adalah merupakan mewenang dari negara yang dalam hal ini adalah pemangku kekuasaan dan atau pemerintah. Ada penegasan, Pak Edi, dalam pasal 2 bahwasannya negara dan atau pemerintah akan menggunakan mewenangnya guna peralihan hak atas tanah yang akan diberikan untuk status hak atas tanah masyarakat atau badan hukum. Berikutnya, hak-hak atas tanah ini kira-kira apa ya, Pak? Herdian, hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak persorangan atas tanah. Hak-hak persorangan tanah adalah hak yang memberi wewenang pada pemegang haknya. Persorangan, kelompok, orang secara bersama-sama, badan hukum untuk menguasai yang dapat mencapuk, menggunakan, dan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah merupakan hak yang memberi keleluasan kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Kata menggunakan memiliki arti bahwa tanah tersebut dapat difungsikan untuk mendirikan suatu bangunan. Sedangkan kata mengambil manfaat diartikan tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, dan peternakar. Oke, berarti Pak Edi bisa kita simpulkan pelepasan hak atas tanah wakaf adalah pelepasan hak atas tanah atau suatu benda yang murni dari milik seseorang atau wakif yang diserahkan kepada penerima wakaf dengan kesadaran dan keikhlasan wakif. Dengan prosedur yang diikatkan dalam ikrar wakaf oleh mekanisme yang diatur pejabat membuat akta ikrar wakaf di mana pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang berwenang dan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Betul, Pak Ardian. Sedangkan pelepasan hak atas tanah secara nasional adalah pelepasan yang tidak murni dan biasanya diserahkan kepada negara dengan menggunakan unsur paksaan seperti pengusuran, guna pelebaran jalan atau akan dimilikannya fasilitas umum yang dilakukan pemangku kekuasaan dan atau pemerintah atas tanah masyarakat yang selanjutnya Pak Ardian akan dipergunakan kembali bagi kepentingan masyarakat itu sendiri. Pak Edi, tidak terasa sudah sekian menit kita berdiskusi ya Pak. Betul Pak Ardian. Semoga Pak Ardian ya, diskusi kita bisa bermanfaat buat viewers. Tapi jangan lupa di-like, share, dan komen ya. Oke, kita cukupkan Pak Edi. Tadi sudah dibuka dengan pantun, maka akan saya tutup dengan pantun juga. Di kota Berlin banyak melatih. Cakep. Melatih putih buat seremoni. Cakep. Semua viewers yang kami hormati. Cakep. Terima kasih menyimak diskusi ini. Wow, cakep banget. Oke, baik Pak Edi. Terima kasih atas diskusinya, Pak. Sama-sama Pak Ardian. Malam. Yeah. See you then. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.